Halo Pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Biangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Nisak dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa menguali informasi pertama, Presiden Joko Widodo memberikan pidato saat pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Minister and Central Bank Governors Meeting di Jakarta Convention Center. Pertemuan ini merupakan rangkaian kegiatan di jalur keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia yang membawa enam agenda prioritas. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan pandemi COVID-19 belum kunjung usai sampai saat ini ketika Indonesia resmi menjadi Presidensi G20. Belum usainya pandemi membuat Presiden Jokowi mengingat ucapannya saat pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional Bank Dunia di Bali pada tahun 2018. Ramalan mengenai musim dingin atau winter yang menggambarkan perlambatan ekonomi ternyata benar-benar terjadi. Presiden Jokowi mengucapkan, pandemi belum berakhir dan ekonomi dunia masih terguncang dan dalam situasi seperti ini tidak ada satu negara pun yang bisa bangkit sendirian. Presiden Jokowi berharap pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari negara anggota G20 bisa merumuskan langkah-langkah kebijakan fiskal dan moneter yang saling bersinergi antar negara. Semua negara anggota G20 mesti bekerjasama mengendalikan inflasi, mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga pangan, mengatasi kelangkaan kontainer rantai logistik lainnya, dan mencegah terjadinya kelaparan. Bagaimana saya katakan pada IMF World Bank Annual Meeting tahun 2018, the winter is coming, dan saat ini winter yang berat benar-benar datang. Pandemi belum berakhir dan ekonomi dunia masih terguncang. Dalam situasi seperti ini, tidak ada satu negara pun yang bisa bangkit sendirian. Semua negara saling terkoneksi. Tidak ada yang terisolasi. Di kesempatan lain, Pemeriksa Presiden Joko Widodo mengapresiasi capaian vaksinasi yang telah dilakukan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang saat ini telah mencapai lebih dari 70 persen, baik dosis pertama maupun dosis kedua. Apresiasi disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat meninjau pelaksanaan vaksinasi secara virtual di 12 provinsi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Presiden menerima laporan dari Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, terkait perkembangan vaksinasi di Kabupaten Semarang. Secara keseluruhan, vaksinasi sudah mencapai 814.358 untuk dosis pertama, sedangkan vaksinasi dosis kedua mencapai 670.459. Adapun vaksinasi anak sampai hari ini dilaporkan mencapai 89.273 dan untuk lansia mencapai 83,24 persen untuk dosis pertama dan 69,96 persen untuk dosis kedua. Pihaknya bersama TNI Polri bersama-sama melakukan akselerasi percepatan vaksin, baik secara massal maupun jemput bola. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga sempat menyiapas secara virtual dua anak yang tengah mengikuti kegiatan vaksinasi di Kabupaten Semarang. Presiden berpesan agar anak-anak menjaga protokol kesehatan, utamanya selalu menggunakan masker dalam mengikuti pembelajaran tatap muka. Saya kira prosentase dosis pertama sudah di atas 90 persen, dosis kedua sudah di atas 80 persen, lansia pun juga sudah tinggi saya kira di Kabupaten Semarang sangat bagus. Dan juga agar diselesaikan juga untuk terutama untuk lansia dan anak-anak agar semuanya bisa terlindungi dari COVID-19. Dan saya sangat mengapresiasi Kabupaten Semarang yang prosentase suntikan vaksinnya sudah sangat tinggi. Dan saya juga sangat menghargai kerjasama pemerintah daerah dengan Kodim, dengan Polres, sehingga kecepatan vaksinasi bisa dilakukan. Kita beralih ke informasi lainnya dalam keterangan persusai rapat paripurna mengenai penanganan COVID-19. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyatakan pemerintah berhati-hati dalam menyusun rencana APBN tahun 2023. Penyusunan APBN ini memperhatikan ancaman pandemi, berbagai tantangan baru serta kemungkinan terjadinya inflasi global. Rencana Kebijakan Ekonomi Makro tahun 2023 disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Presiden Jakarta Rabu kemarin. Sri Mulyani mengatakan meski tetap didukung APBN, namun kebijakan ekonomi makro tidak akan terlalu bergantung pada APBN. Namun akan lebih berfokus pada sektor perbankan, pasar modal, dan lain sebagainya. Sri Mulyani juga menyebut ekonomi Indonesia sudah mulai pulih dari COVID-19. Pemulihan ekonomi didukung dari sektor konsumsi, investasi, ekspor, manufaktur, perdagangan, dan konstruksi. Lebih lanjut Sri Mulyani menyebut pemulihan ekonomi juga harus didukung oleh perbaikan STM, kualitas birokrasi, dan regulasi. Ini karena investor domestik kita sekarang sudah mencapai 7,5 juta investor. Oleh karena itu, di dalam pemulihan ekonomi ini, Bapak Presiden tadi telah disampaikan Pak Menko, pemulihan ekonomi harus didasarkan pada produktivitas yang tinggi. Sehingga temanya memang masalah produktivitas. Produktivitas yang tinggi hanya bisa muncul dari perbaikan dari STM, infrastruktur, dan kualitas birokrasi, serta regulasi. Itu yang menjadi pokok bagi KEM PPKF 2023. Pemirsa Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto juga menyampaikan tantangan ketidakpastian COVID-19 yang diprediksi akan menyebabkan perekonomian global bergerak lebih rendah di tahun 2023. Dalam keterangan pers usai rapat paripurna tentang pendanganan COVID-19 dan rencana kerja pemerintah tahun 2023 di istana negara, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto berkatakan, pemerintah menyepakati proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 5,3 persen hingga 5,9 persen di tahun 2023. Dengan sumber pertumbuhan dari pengeluaran seperti konsumsi, investasi, ekspor, dan lainnya. Sedangkan pada tahun 2023, dari sisi belanja pemerintah, diprioritaskan kepada peningkatan kualitas sumber daya pemerintah, yakni transformasi kesehatan, kualitas pendidikan, reformasi perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, revitalisasi industri, reformasi birokrasi, serta ekonomi hijau. Oleh karena itu dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan baru untuk pertumbuhan ekonomi. Dengan berbagai perbaikan struktural yang diperlukan untuk mendorong sektor investasi ataupun mesin di luar APBN lebih bergerak cepat, sehingga peningkatan kredit perbankan diharapkan bisa cepat terakselerasi. Dan tentu salah satunya adalah dari segi regulasi PUJK terkait dengan relaksasi kredit yang diharapkan tidak perlu ada pembatasan waktu, kemudian juga perlu ada penurunan pencandangan di sisi perbankan, karena kita lihat potensi daripada kredit di sektor perbankan masih tinggi, tapi realisasi saat ini yang sedikit di atas 5 persen dibandingkan dengan dana pihak ketiga yang 12 persen, ini masih punya room yang cukup tinggi. Tak hanya itu Pemirsa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga merupakan Kepala Bapenas, Suhar Soepodwarfa mengukapkan, pemerintah telah menetapkan tujuh arah kebijakan prioritas rencana kerja pemerintah tahun 2023. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suhar Soepodwarfa mengatakan, pemerintah telah menetapkan rencana kerja pemerintah tahun 2023. RKP tersebut mengusung tema peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berlanjutan, dan berikut tujuh kebijakan prioritas RKP tahun 2023. Kebijakan prioritas pada tahun 2023 pertama adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang sesungguhnya kita inginkan pada tahun 2024 bisa mencapai 0-1 persen. Artinya tahun 2023 kita harus menurunkan kemiskinan ekstrim dari 2,5 sampai 3 juta penduduk. Kemudian peningkatan kualitas sementara manusia dalam ini adalah kesehatan dan pendidikan, penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job, kemudian pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri, dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas, kemudian ekonomi hijau, mengingat Indonesia akan mencapai net zero emission pada tahun 2060. Jadi pembangunan rendah karbon dan dalam hal ini transisi energi menjadi penting sebagai respon terhadap perubahan iklim. Kemudian melanjutkan dan menyelesaikan infrastruktur, terutama infrastruktur dasar, termasuk antara lain adalah air bersih dan sanitasi. Lebih lanjut, Suharto juga menyampaikan sasaran pembangunan lainnya yakni pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan berada pada kisaran 5,3 persen hingga 5,9 persen, penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3 persen hingga 6 persen, Gini Ratio 0,375 hingga 0,378, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM 73,29 hingga 73,35, dan tingkat kemiskinan 7 hingga 8 persen. Pemirsa Program Kartu Prakerja Gelombang ke-23 Tahun 2022 resmi dibuka pada hari ini. Pembukaan tersebut disampaikan oleh Menko Perekonomian Air Langga Hartarto dalam Konferensi Pers Kartu Prakerja pada Kambis 17 Februari 2022. Menteri Perekonomian Air Langga Hartarto hari ini resmi mengumumkan pembukaan Gelombang ke-23 Kartu Prakerja di Tahun 2022. Peluncuran Kartu Prakerja saat ini diharapkan dapat mendorong percepatan ekonomi di Gelombang pertama di Tahun 2022. Untuk Program Kartu Prakerja pada Tahun 2022 ini, yakni akan dilaksanakan dengan skema bansos dan pelatihan online dengan jumlah bantuan sebesar 3.550.000 rupiah. Menteri Perekonomian Air Langga Hartarto mengungkapkan bahwa Program Kartu Prakerja akan memberikan alokasi kepada 50.000 pekerja migran. Diharapkan dengan kebijakan tersebut dapat meningkatkan kompetensi calon pekerja migran Indonesia. Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, hari ini saya menyatakan bahwa Kartu Prakerja Gelombang 23 secara resmi dibuka. Sekali lagi selamat mengikuti Program Kartu Prakerja. Mari melangkah maju, menjadi lebih baik, siap dari sekarang. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua dan semoga Program Kartu Prakerja ini bisa betul-betul dimensepatkan oleh masyarakat dan membawa kita keluar dari pandemi COVID-19 dan memulihkan perekonomian masyarakat. Pemirsa, tetaplah bersama Kominfo Newsroom karena setelah jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya.